Intro Gelandang Juventus, Manuel Locatelli mengakui skuad Inter Milan lebih matang ketimbang timnya Namun mereka siap memberikan banyak hal dalam perburuan skudeto di musim 2023 per 24 ini Juventus untuk sementara berhasil mengambil alih puncak klasemen seri A dari Inter Milan Setelah mengalahkan Helas Verona dengan skor tipis 1-0 pada dini hari tadi, Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 Satu-satunya gol kemenangan Bianconeri tercipta di menit akhir pertandingan yakni 90 plus 7 melalui Andrea Cambiaso Tambahan 3 poin ini membuat Juve menggeser Nerazzurri dengan keunggulan 1 poin dan juga unggul 2 angka atas rival lainnya, AC Milan di posisi ketiga Namun, Inter berpeluang kembali mengambil alih posisi puncak jika mampu mengalahkan Roma dalam laga pekan ke-10 seri A, besok dini hariwip Pasca laga, Locatelli berbicara tentang persaingan skudeto saat melakukan sesi wawancara dengan Dazen, dengan membuat perbandingan antara timnya dengan Inter Milan Pertama-tama, menyenangkan berada di puncak, kami adalah tim yang kuat, dan kami semakin menyadarinya, ujar Locatelli, seperti dilansir FC Inter 1908.it Kami harus lebih berkembang lagi, di masa lalu kami sering membuang-buang poin di pertandingan seperti ini Namun jika kami konsisten menang di laga seperti ini, maka kami akan melangkah lebih jauh Persaingan skudeto, saya yakin Inter adalah tim yang lebih matang, mereka punya skuad terlengkap di seri A karena kematangan para pemainnya Namun, kami masih memiliki banyak hal untuk diberikan dan inilah tujuan kami Skuad AS Roma telah terbang ke Milano untuk melakoni pertandingan pekan ke-10 seri A 2023-24 melawan Inter Milan Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 pukul 0 dini hari WIB di Stadio Giuseppe Meassa Seperti yang dikonfirmasi Sky Sport Italia dan Football Italia, bahwa Roma dipastikan tak diperkuat tujuh pemainnya saat menghadapi Nerazzurri Mereka adalah Paulo Dybala, Chris Smoling, Renato Sanchez, Lorenzo Pellegrini, Tami Abraham, Maras Kumbula, dan Leonardo Spinazzola Paulo Dybala memang telah kembali berlatih bersama tim tapi ia secara klinis belum mencapai kondisi fit 100% untuk dapat tersedia di skuad Hal yang sama berlaku untuk Chris Smoling, yang telah berulang kali diharapkan setidaknya kembali ke bangku cadangan setelah lama absen Tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda pulih Renato Sanchez dan Lorenzo Pellegrini juga tetap berada di tempat latihan Trigoria untuk berusaha menemukan kembali kebugaran mereka setelah mengalami masalah otot Jose Mourinho juga tentu harus menghadapi absennya Tami Abraham dan Maras Kumbula dalam jangka waktu lama karena cedera ligamen anterior Diego Lorente bakal kembali masuk starting 11 setelah tampil dalam kemenangan 2-0 Roma di ajang Liga Eropa melawan Slavia Praha Adapun trio di lini tengah Roma kemungkinan besar akan terdiri dari Cristante, Paredes, dan Buff Di ujung tombak, Romelu Lukaku akan ditandemkan dengan Stefan L. Sarawi dalam formasi 3-5-2 Mengingat absennya Spinazzola, maka perannya di sisi kiri akan digantikan oleh Zalewski Inter Milan rencana awalnya menggunakan puluhan ribu peluit untuk meneror Romelu Lukaku dalam pertandingan pekan ke-10 seri A 2023-24 Antara Inter kontra AS Roma di Stadio Giuseppe Meassa, Senin 30 Oktober 2023 pukul 0 waktu Indonesia Barat Sekitar 30 ribu peluit awalnya akan dibagikan kepada supporter Inter yang akan hadir di stadion Sebagai bentuk protes terhadap Lukaku yang telah menyakiti Inter Tujuannya adalah setiap kali Lukaku menyentuh bola, maka puluhan ribu peluit tersebut ditiup secara bersamaan yang akan memekakkan telinga Namun otoritas setempat kemudian melarang 30 ribu peluit tersebut yang membuat Ultras Inter semakin kesal Pasalnya pada kasus serupa sebelumnya di Florence tidak ada pelarangan Yakni ketika fans La Viola meniup 10 ribu peluit untuk menyerang Dusan Vlahovic Hal itu terjadi saat Vlahovic kembali ke Stadio Artemio Franci bersama Juventus melawan Fiorentina pada Maret tahun 2022 Namun kini, Ultras Inter menemukan alternatif yang menarik untuk dapat membuat Lukaku merasa tidak nyaman selama pertandingan Menurut laporan dari Lagas Zeta Delos Sport, bahwa para supporter Nerazzurri telah menemukan sebuah aplikasi di ponsel yang dapat mengeluarkan suara siulan keras sebagai pengganti peluit Aplikasi ini memang tidak akan sekeras peluit asli, tetapi masih cukup untuk mengekspresikan kemarahan mereka pada Lukaku Seperti diketahui, Lukaku sempat menjadi kebanggaan Interisti, namun kini penggemar Inter menganggap Lukaku sebagai pengkhianat Besok, Lukaku mungkin akan mendapat sambutan paling tidak bersahabat dalam karirnya Dia akan kembali ke meaza untuk menghadapi mantan rekan setimnya, Lautaro CS Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!